Terima kasih Kontrak honorer yang Sudah ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pak Zami nih Apa instruksi dari Kementerian saat ini Untuk rekrutmen P3K dulu nih P3K Kemarin Kita sudah ketahui bahwa Pak Bupati Dan PRT Kepala PKPSD Sudah dipanggil Kementan Untuk mengambil formasi P3K Nah itu untuk seluruh Kabupaten kota yang ada di Indonesia Nah dari situ kita sudah mendapatkan Kuota jumlah formasi Yang Insya Allah untuk tahun Anggaran 2022 Itu di P3K Nah kita Ada mengajukan Lebih kurang 191 Formasi Ya formasi Di antaranya Yang Belum disetujui ada 20 Itu untuk tenaga administratif Jadi kita ke Yang ada sekarang itu 151 Nah jadi 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 191 itu 40 itu Tidak Belum di Itu terdiri dari Guru dan tenaga kesehatan Dan tenaga teknis lainnya Yang 151 Iya 51 Oke CPNS CPNS ini belum Kita belum berbicara Yang pasti Kalau urusan kepegawai ini Pak Desa Kita Semuanya Berpedoman Dari Pusat Artinya Dari Menpan dan BKN Karena Walaupun Pusat juga Memberikan ruang Untuk seluruh Kabupaten kota Indonesia Untuk mengajukan Sesuai dengan Kebutuhan Dan juga Selain daripada Kebutuhan Kita juga Menghitung Kemampuan Keuangan Untuk gaji Berterdaerah Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen Channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton